Tersangka KR alias Kurniawan ditangkap jajaran Reskrim Polsek Teluk Naga di kamar kontrakannya di Desa Salembaran Jati, Kejabatan Kosambi, Kabupaten Tangerang yang dijadikan sebagai tempat untuk memalsukan uang kertas palsu. Setelah dilakukan penggeledahan dan didapati tupukan kertas berwarna hitam yang merupakan master dan uang kertas palsu mata pecahan 100 dolar Amerika, total uang kertas palsu yang berhasil disita mencapai puluhan ribu lembar, baik yang sudah dipotong maupun masih lembaran besar, dan jika dirupiahkan berdasarkan kurs mata uang mencapai 9,8 miliar rupiah. Setelah dilakukan interogasi, tersangka KR yang berprofesi sebagai wartawan media online, mendapatkan bahan baku pembuatan uang kertas, kertas dari seorang warga negara Kamerun merinisial PR alias Patrick yang dikenalnya sejak tahun 2018 lalu di salah satu apartment di Jakarta. Nilai yang ada dari barang buku saat ini, bila dikurskan dengan nilai kurs mata rupiah kita, total nilai 9,8 miliar. Ada pun modus operandi menurut pengakuan tersangka, ini kita lihat ada master dolar, yang ini diberikan cairan menurut pengakuan tersangka, kemudian dicetak di kertas-kertas yang sudah ada. Menurut pengakuan yang bersangkutan, sebenarnya dia tidak tahu, tetapi dua kali, tiga kali perempuan di apartemen Mediterania dengan DPO ini, sudah menyaksikan bagaimana proses pembuatan uang dolar palsu ini melalui menurut keterangan tersangka, cairan yang dibeli di kedutaan Amerika. Tetapi ini kita masih dalamnya terus, kita memang perlu membuktikan secara ilmiah ya ini, apakah benar ini palsu atau tidak, tetapi menurut pengakuan yang bersangkutan, dua, tiga lembar yang pernah dibuat, kemudian bisa ditukarkan oleh uang rupiah di money changer. Hingga kini POSEC Teluk Naga masih memburu pelaku PR warga negara Kamerun, yang merupakan otak dari pemalsuan uang kertas dolar palsu pecahan 100 dolar Amerika tersebut, dan diduga pelaku adalah residivis kasus rupa di wilayah Jakarta beberapa tahun lalu.